Karena itu masalah sama bang, kira-kira masih bisa cari majikan di misi uni gak? Maksudnya kamu berapa lama di Hongkong dok? Udah satu tahun apa sembilan bulan Satu tahun sembilan bulan, terus kenapa kamu dipecat? Iya, karena masalah bang Lah kok bisa kamu punya masalah bang? Satu tahun saya posisi bulan ini gak bisa bayar Saya minta bulan depan, banknya gak mau Terus dikasih surat, majikan tahu, akhirnya saya di-interminit Terus kalau cari majikan lagi, majikan yang baru dikejar-kejar bang gak? Kalau kamu kayak gitu, kira-kira kalau takat si majikan nih kamu kira-kira? Oh, iya kalau kita mau bisa bayar makanya gak mungkin sih misi Terus kamu ada uang gak? Buat beli tiket, buat persiapan semuanya ada uang gak? Oh, majikan yang beli Ngerti, tapi kan kamu harus naruh uang jaminan kalau ke Indonesia ando, tunggu visa ke Indonesia, ada uang gak? Emang berapa mis? Ya, sekitar 3 ribuan, ada uang gak? Kalau 3 ribu gak ada Ayok, ya gak bisa bantu, karena di tempat misi uni tuh gak perlu bayar Tapi harus naruh uang jaminan tadi Karena saya takut ditipu oleh kalian Kalian pulang Indonesia gak balik meneh Tapi kamu nyampe di Hongkong, uang dikembalikan Itu tidak ada tipu-tipu di tempat saya Jadi Oh, emang, tapi Apa, bisa gak? Kalau bisa nanti saya usahain Loh, ya bisa gaknya? Bukan saya ando Ya kamu mau berusaha gak? Majikan numpuk-numpuk Majikan buahnya Tapi kamu itu bisa gak jangan ngutang lagi lain kali Bukan nanyanya ke saya Kan saya gak tau mbak, intinya Kamu sudah melakukan kesalahannya Saya katakan saya gak tau Saya gak kenal kamu Cuman, kalau ada sekali itu ada 2 kali Makanya berhati-hati Kalau di misi uni sangat tegas sekali Saya sering ditipu orang juga Jadi saya tidak ingin pura-pura baik Tapi habis itu saya menyakiti kalian Kalau di tempatnya Koko memang tidak bayar Halo? Iya, gak semua orang kayak gitu Mis Kan kita lihat dari Ya emang kita pernah ditipu Ya, iya sih Tapi kan saya gak boleh percaya semua orang juga mbak Iya, gak apa-apa Gak percaya sama saya Terus gimana bisa? Iya Kalau kamu mau berusaha Ya tentunya bisa Berapa lama sih kamu di Hongkong? Aku dulu 4 tahun Penis semua Majikan Terus pulang Terus ini Berangkat lagi Ter-Covid 3 tahun Kerja baru dapat 1 tahun 9 bulan Di terminit Ya datang aja ke tempatnya Koko Tapi pas keluar dia sama majikan Eh, kan kamu sudah keluar apa belum? Masih di majikan Majikan minta saya keluar pas Beli-beli tiket Ya gak bisa dong Kan kamu ada waktu di Hongkong Untuk cari majikan Lah, kalau kamu sudah pulang Indonesia Ya gak bisa dong Belum Disini masih dikerja Lah iya Terus kamu gimana caranya cari Koko Thomas Kalau kamu masih di dalam rumah majikan dok Kalau besok saya kesana Mungkin bisa gak Hah? Kalau besok saya kesana Mungkin masih ada waktu gak Lah, kapan kamu pulangnya? Ya, majikan minta saya mau hari Kamis atau hari Jumat gitu Lah, kamu kan harus medikal juga dok Kalau kamu dapat majikan kan harus medikal juga Terus, kalau misal saya Apa? Itu apa sih? Vise Eh, bukan Itu apa sih? Tiket Tiket saya hangusan bisa gak? Woleh, kamu hanguskan lain kali kamu pulangnya gimana? Oh, bukan Bukan majikan yang baru belinya Wah, ya enggak tuh Majikan yang baru itu beli kamu dari Hongkong Dari Indonesia ke Hongkong dok Ya, enggak kayak gitu kontaknya Oh Saya pernah dengar CCC Pada nyari majikan baru Terus dia beli tiket pulang pergi gitu Iya kan yang finish kontra dok Yang finish kontra Kalau majikan mau memberikan tiket pulang pergi Enggak ada masalah Tapi dalam peraturan kan enggak Kamu pulang Indonesia kan majikan lama Balik Hongkong baru majikan baru Oh gitu Iya Oh, itu boardingnya Boardingnya Itu gratis bis Semua di tempat saya gratis Tapi setidak-tidaknya Kamu punya uang enggak 3 ribu untuk pegangan Ya, kan di interminit pasti dapat uang Ya, kalau di interminit karena kesalahan kamu Belum tentu kamu dapat uang, sayang Ya, udah Eh, ya Ini sama Ya Oh, yang Pengkasih sama Halo, Miss Iya Ya, dia memang saran saya Cuman kan majikan udah ngomong Dia nanti Apa, ngasih Enggak banyak Dia kan beliin tiket yang Yang 2.300 Yang PPE Yang transit Singapura Itu loh Miss Ya, itu Kalau saya minta Apa, kan majikan Buat nanti aja Ikatnya saya ke Miss New Ini bisa Ya, tanya majikan kamu Kan saya enggak bisa jawab Kan kamu rundingan sama majikan Kalau kamu cari majikan Otomatis datang ke tempat Tegoko Itu bisa Dapat majikan atau enggak Itu rezeki Visa turun enggak Itu tergantung imigrasi Kita cuma membantu Jadi bukan 100% saya pasti bisa Enggak Enggak kayak gitu Enggak, enggak kayak gitu Saya cuma nanya Emang mungkin enggak Kalau punya bank disini Apa, imigrasi tahu Kalau majikanmu melaporkan Bisa tahu Oh, katanya sih Enggak Nelaporin saya Ya, enggak tahu Kan di suratnya Di imigrasi Majikanmu nulis apa Kan kita sama-sama enggak tahu Saya Dia suruh nulis saya Kalau saya yang pinta Pulang Bukan dia yang rintir minit saya Oke Itu masih lebih baik Itu Itu masih lebih baik Emang banyak baik orangnya Jadi kenapa kamu khianatin dok Ya, maaf Saya juga hilang Enggak Bukan, maksudnya gilafnya gimana sih Bukan, maksudnya gilafnya Gilafnya gimana Kan gini Saya kasih cerita sedikit Saya kan Saya kan Proses dari Apa Di PT itu Selama Covid itu Tiga tahun Enggak kerja Setiap kerja Saya dipanggil PT Mau terbang Tapi enggak jadi terbang Terus itu Memangnya makan Buat bayar sekolah kan Saya enggak kerja Di PT itu kan Otomatis kan Minjam-minjam Minjam-minjam Minjam sama teman yang di Hongkong Gitu sih Terus kenapa bulan ini Kamu enggak bayarnya bank Ya Apa itu Posisikan di rumah Apa ya Perhiasan anak saya Kan saya gedein Sudah expired Itu harus diambil Terus saya Uang ini saya pakai dulu Udah saya pakai dulu Sampai sana Udah jadi uang Saya bingung Balikinya ke sini Enggak ada yang mau Dia mikirnya saya nipu Gitu Jadi Jadi uang Yang uang di Hongkong Apa Uang Indonesia Saya buat ambil Perhiasan Itu kan saya gedein lagi Tapi enggak ada yang Mau bantu saya Buat Girim ke Hongkong Oke Jadinya ya Posisi Saya enggak bisa bayar Gitu Saya udah ngomong Tunggu saya Bulan depan Gimana Kan teman saya Kan mau terbang Saya mau Mau bawa Serbawa uang itu Tapi Sini Pihak bank Sini enggak mau Tahu Saya harus Saya Mungkin Diterpon Terpon 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 Ya intinya kan Masih bisa beli lagi Tapi sekarang Pekerjaan Kamu kehilangan Selamanya Kan saya kan Kan saya kan Gedein kan 6 juta Saya belinya 12 juta Kan Ibu saya kan Sayang Gitu Tapi lebih sayang Mana kamu kehilangan Mas sama kehilangan Pekerjaan ini Ya enggak Ya kan enggak kepikiran Sampai sini Mis Kira saya abis Masih Masih Gedein lagi Persuangnya ada Gak bisa sayang Gak bisa Bank itu Tidak bisa dijanjikan Dengarkan saya ngomong dulu Bank itu Gak bisa dijanjikan Jadi Enggak seperti Yang kamu pikirkan Padahal Mis ini Sudah Padahal Mis ini selalu Buat konten Tentang Bank Jadi bank itu Bukan Minta awamu Mis ini Di konten kok Cuman saya Udah terlanjur Kecebur Iya saya sering Nonton Mis ini Saya like Saya subscribe Cuman kan Udah terlanjur Kecebur Mis Udah gak bisa Naik lagi Iya tapi kan Sebelum ini Kamu sudah Dengar konten saya Kan Emas itu Bisa dibeli Emas itu Bisa dibeli Bahkan Saya selalu bilang Emas dengan harga Mahal Jangankan 12 juta 20 juta pun Kalau kamu punya uang Kamu bisa beli Tapi posisi Posisi kayak gini Kan posisi bahaya Kenapa kamu memilih Mengirimkan uang Nah ini Kamu kehilangan pekerjaan Saya setiap Iya Saya Apa Ibu saya Saya Ya udah Gak apa-apa Ini pagi dulu Kalau udah Ditingin lagi Apa Kirim ya Ternyata Udah ada Buahnya Tapi Kirim ke Hongkong Nah itu Kenapa kamu Kenapa kamu Gak mikir Kenapa kamu Gak mikir Kan lebih baik Kehilangan Emas Daripada Kehilangan Pekerjaan Gak mikir Gak mikir Menjirankan Teman sini Mau saya Mintain tolong Buat Gak ada yang akan Menimum kamu Kan saya selalu Katakan Kan serai Lu saya katakan Makanya Sekali lagi Dengarkan saya Ngomong Saya takut loh Kamu itu Agak ngengkelan Nanti cari Majikan Ke tempat saya Kamu ngengkelan Kayak gini Ngeri loh Saya Ntar majikannya Diajak debat Gak 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 Saya Kayak gini Gak pernah Saya debat Sama majikan Sama saya Benar Gimana Mis Saya Mau ngomong Sama kamu 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 Saya jelasin Kamu Ngeri Sama saya Lunduk Saya Gak debat Saya cuma Ngasih tau Loh Iya Saya juga Mau ngasih tau Kamu Duk Ya udah Kalau kamu tau Ya gak usah Ngeri solusi Sama saya Saya kan Gak sih tau Kamu Mas itu Bisa dibeli Sekarang sudah Terlanjur Gak apa-apa Kan saya bilang Kedepannya Ngerti gak saya Iya Saya kedepannya Iya mis Dan kamu Selalu bilang bahwa Teman saya gak mau Kan saya bilang Kedepannya Ya udah Yang sudah terjadi Gak bisa ngomong Kenapa Sebelum melakukan Tindakan Kenapa Tidak berpikir Dengan konsekuensinya Setiap tindakan Ada konsekuensinya Bener gak Jadi Saya berpikir bahwa Saya lagi menjelaskan Konsekuensi yang sedang Kamu lakukan Tapi kamu terus Menjawab bahwa Kamu Seperti ini Terus Terus Kamu bilang Kamu gak debat Kamu kok coy Saya takutnya Kamu masuk majikan Di tempatnya Koko Koko sudah berusaha Mati-matian Dan kamu ngajak debat Kan saya gak kenal Kamu Saya gak tahu kamu Boleh dong Saya menghakimi Bener gak Ya makanya Saya kan ngomong Saya gak mungkin Kayak gitu Mis Kan udah Kayak gitu sih Ya kan kita Belum tahu Sayang Orang pacaran Nikah aja Bisa cerai Suaminya Bisa mukulin Karena kita Gak bisa baca hati Orang lain Sayang Ya Kamu bisa ngomong Kamu gak jahat Tapi tahu-tahu itu Pencopet itu kan bilang Dia gak jahat Tapi tahu-tahu nyopet Bener gak Jadi Orang mengingatkan Sayang Kalau kamu tersinggung Ya susah Saya yang ngomongnya Jadi Saya gak kesinggung Tapi saya yang kesinggung Mbak Karena Karena saya ngerasa Ya mungkin saya yang baper aja Karena saya memberikan Informasi ini Hati-hati ke depannya Kalau hari ini aja Kamu ngejak debat Saya jadi takut Kalau kamu tak serahkan ke koko Karena koko itu Orangnya apa Aku diterima Enggak miss Saya gak bakal ngecewain miss kok Kalau emang miss mau Terima saya Saya yang sekarang berpikir Untuk apakah Ngerima saman Tau enggak Kenapa Satu hal Saya gak narik Uangmu sama sekali Saya cuma Kesuruh kamu Siap-siap uang 3 ribu Saya gak makan Uangmu sama sekali Tapi kalau kamu Saat ini Saya ingatkan Dengan segala konsekuensinya Suatu saat Semenpo saya Atau Melaporkan saya Jadi ngeri Kenapa saya Sekarang lagi Menjelaskan Apa yang harus Semen lakukan Kedepannya Tapi saya Mengatakan Bahwa saya Enggak mungkin Saya gak tahu Kenapa Saya gak jawab Ya miss Baiklah Siap miss Karena aku lebih Enak Menjelasinnya Benar gak Benar gak Ya Ya Kalau kamu bilang Gak mungkin Saya gak Sekali Kayak gini Saya gak Mungkin Seperti itu Lepada Kenyataannya Kamu melakukan Seperti itu Kok Kalau Koko Thomas Itu Apapun Gak apa-apa Tapi Saya Tidak Ingin Majikan Itu Komplein Ke Saya Ya Miss Dari The first impression Yang saya Rasakan Pertama kali Kamu itu Minta bantuan Atau Ngejak Tukaran Gitu loh Saya Minta bantuan Miss Maaf ya Miss Karena Kamu sudah Pinter Makanya Kamu Debat Bukan Saya bilang Kamu gak Boleh Pinter Enggak Posisi Kamu Hari ini Jatuh Kamu Minta Tolong Terus Kamu Ngekel Kira-kira Ada Yang Nolong Enggak 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 Saya Tegaskan Sama Anak Saya Ada Anak Butuh Uang Dia Disuruh Libur Sama Majikannya Tapi Dia Debat Sama Majikan Kan Saya Sudah Bila Waktu Interview Saya Enggak Mau Libur Ya Kalau Kamu Ngelibur Saya Saya Enggak Mau Majikan Bilang Enggak Apa-apa Saya Pecat Kamu Hari Ini Hanya Satu Ngel Aja Di Pecat Dalam Jangka Waktu Seminggu Majikan Ngelarin Uang 30.000 Mudah Dengan Satu Kata Suruh Libur Gak Mau Libur Magari Itu Leksamen Bilang Enggak Juga Hari Ini Aku Sudah Janji Tapi Apa Yang Aku Lihat Kamu Melakukan Kesalahan Kamu Utang Bank Pake Alamat Majikan Pake Nomor Telepon Majikan Ya Miss Oh Ya Miss Saya Enggak Lakukan Lagi Bukannya Saya Itu Pengen Kamu Nur Bukan Intinya Kamu Faham Enggak Bahwa Jangan Melakukan Seperti Apa Dan Bagaimana Ngerti Enggak Iya Miss Jadi Miss Juni Itu Enggak Pengen Debat Sama Kalian Miss Juni Itu Memberikan Informasi Yang Miss Juni Tidak Ingin Kalian Terjebak Kedua Kali Kalau Kamu Ketemu Koko Thomas Koko Thomas Akan Bilang Oh Gak Apa Oke Gak Apa Oke Gak Apa Karena Koko Thomas Gak Akan Debat Sama Kalian Tapi Jangan Salahkan Koko Thomas Saat Kamu Intermini Koko Thomas Bilang Apa Kan Kamu Maunya Gitu Kan Kamu Maunya Itu Faham Gak Jadi Saya Dengan Koko Thomas Beda Koko Thomas Kamu Bebat Koko Thomas Bilang Oh Yaudah Gak Apa Oke Gak Apa Saya Itu Ingin Mengarahkan Kamu Agar Jangan Terjebak Lagi Itu Minta Tolong Sama Orang Untuk Lebih Baik Lagi Kamu Boleh Benci Saya Tapi Simpan Kata-kata Saya Kamu Harus Sukses Kamu Harus Sukses Ngerti Nggak Ya Mis Ya Udah Kasih Nomernya Koko Saya Udah Ada Mis Cuma Koko Bisa Bahasa Indonesia Bisa Bingung Bisa Sedikit Sedikit Kamu Pakai Bahasa Apa Bahasa Indonesia Kamu Di Majikan Ini Bahasa Indonesia Oh Mandarin Tadi Saya Udah Telepon Sama Koko Koko Apa Kamu Ngomong Apa Gitu Ya Udah Kamu Jelas Terlalu Banyak Kamu Datang Di Kantor Koko Aja Langsung Bawa Bawa Paspor Iya Iya Bawa Paspor Di Perlihatikan Sama Koko Tapi Paspor Ya Ada Fotonya Kan Do Ada Ya Udah Bahwa Itu Mis Mis Terus Saya Ngomong Nama Majikan Gimana Mis Minta Tolong Dikasih Tahu Sekalian Maksud Ya Ngomong Majikan Iya Kamu Kamu Tanya Majikan Lo Dada Ya Kan Saya Punya Utang Nih Saya Mau Cari Kerjaan Lagi Boleh Nggak Saya Sekarang Datang Ke Ejen Besok Besok Saya Datang Ke Ejen Oh Gitu Kasih Saya Kesempatan Soalnya Saya Butuh Uang Yujuk Mbrengkel Karena Majikan Saya Minta Maaf Dadai Saya Salah Kasih Saya Ijin Satu Hari Untuk Cari Majikan Iya Nanti Nanti Soal Beli Tiket Jadi Majikan Nggak Saya Beli Dulu Iya Makanya Meminta Sama Majikan Itulah Konsekuensinya Orang Melakukan Kesalahan Majikan Boleh Nggak Kasih Saya Waktu Cari Majikan Itu Ngomong Itu Aja Dulu Kalau Dia Mengizinkan Otomatis Kan Dia Mengizinkan Jika Tidak Mengizinkan Dia Tidak Mengizinkan Oh Oh Gitu Ngerti Nggak Kan Kamis Majikan Ngecek Saya Ke Agensi Buat Tandatangan Kalau Saya Dikeluarin Itu Iya Makanya Kamu Bukan Tanya Boleh Nggak Saya Cari Majikan Dadai Kasih Saya Kesempatan Sekali Lagi Sekali Lagi Itu Oh Iya Coba Dulu Ya Mis Makasih Saya Mis Jangan Ngekira Saya Soalnya Saya Bukan Ingin Debet Sama Kalian Tapi Saya Orang Nur Tano Mis Ngomong Tau Buktikan Saya Nggak Kenal Saya Butuh Bukti Ya Siap Terima Kasih Sayang Oke Mis Ini Bukannya Tingin Marah Enggak Cuman Saya Harus Memberikan Edukasi Pada Kalian Minta Tolong Jangan Mentang Mentang Minta Tolong Yang Lembah Faham Enggak Bahasa Lembah Yang Lembah Jadi Sekali Lagi Harus Lembah Jangan Pentingan Keegoisan Halo Kok Malam Malam Banyak Yang Telepon Halo Recording Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam